Pemirsa polisi terus menyelidiki motif penusukan anggota Polantas di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ternyata ingin mengambil senjata api milik petugas. Pelaku penusukan Muhammad Irsyad melakukan aksinya pada Jumat lalu. Berdasarkan hasil tes pria 34 tahun ini, pernah dirawat di rumah sakit jiwa Ernaldi Bahar, Palembang dari tahun 2009 hingga 2011. Namun polisi menemukan fakta. Pelaku menyerang anggota Polantas yang bertugas dengan penuh kesadaran karena ingin mengambil senjata api milik petugas. Itu senjata api kemarin sudah sempat kita rebut ya? Di tangan kanan, tangan kiri kak? Tapi sudah sempat kita pegang ya? Terus direbut kembali? Yang pertama kali kakak tusuk di bagian mana itu anggotanya? Di bagian leher ya? Rumahnya, kos-kosannya ada banyak pisau, ada 20 lebih dari bilah pisau. Yang itu kita tanyakan juga untuk apa? Dan mengatakan untuk aksi. Kemudian ada satu handphone, kemudian dua laptop kita cita dari rumah orang tuanya. Saat menyerang petugas di pos polisi, pelaku sempat mengaku sebagai teroris. Namun petugas masih terus mengembangkan kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews melaporkan.